Menjadi korban pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh Rasman Arif Nasution pada beberapa waktu lalu, kini kasus itu pun nampaknya terus berjalan dan terbukti oleh adanya panggilan untuk Uyakuya yang dijadikan saksi pada saat itu. Dan tidak hanya Uyakuya, kini pihak kepolisian pun memanggil pihak keluarga dari Jenis guna dijadikan saksi dalam kasus tersebut. Adanya kasus pelecehan yang menimpa salah satu anggota keluarganya, kakak dari Jenis serta Ibunda pun nampaknya merasa masih tidak terima atas perlakuan Rasman kepada Jenis. Dalam ungkapannya, pihak keluarga dari Jenis mengaku geram atas perkataan Rasman yang mengkonotasikan bagian tubuh dengan buah-buahan pada beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apakah bentuk kemarahan keluarga Jenis melihat adanya perilaku yang tidak pantas dari Jenis kepada Jenis? Aku cuma jadi saksi aja sih, cuma gitu aja. Cuman kan kita kesini karena gak suka aja ya atas pelecehan yang dilakukan oleh pengacara ya. Pengacara itu, jadi keluarga kita juga gak terima juga sih sebenarnya. Itu aja. Jadi kita 20-an ya. Ya seputar kayak yang kemarin aja, sama aja. Seputar pelecehan itulah yang buah-buahan itu deh. Oh iya, apalagi mama. Mama kan yang namanya perempuannya, apalagi anaknya gak suka ya kalau dibituin ya, diomongin yang macem-macem. Kayak begitu. Apalagi sampai buah-buahan semuanya keluar semua. Itu aja sih. Siapa juga marah lah. Cuman makanya kita kesiniin aja, udahlah gak pusing. Mulutnya kalau gak comel. Comel banget. Ya marah banget. Ya marah banget lah. Apalagi anak saya tuh diharam-haramkan. Udah dilecehin ya, kayak begitu kan. Kita aja kalau misalnya perempuan, kalau dilecehin gimana mbak? Mbak juga kan gak suka kan kalau dilecehin kayak begitu kan. Apalagi namanya mama, orang tua. Orang tua anaknya dilecehin begitu pasti marah lah. Semuanya juga pasti marah. Itu aja sih. Oh, gak, gak ada. Gak usah, gak perlu. Gak perlu. Itu gak perlu. Ya karena mamanya udah marah ya mau gak mau lapor. Mamanya kan udah gak suka gitu ini. Jadi dilaporin lah. Karena kan udah, itu kan udah kelewatan banget. Jadi udah aja lapor aja lah. Gak usah yang langsung lapor aja. Pasti ada. Pasti ada. Cuman kan dia emang orangnya, orangnya kan periang-periang begitu. Tapi kan di dalam hati kan gak tau. Pasti... Nangis lah dia. Pasti lah. Kayak ngomongnya cadel apa gitu kan. Dia kan sebenarnya juga sakit hati juga. Siapa sih yang mau cadel? Tapi kan emang dari sananya mau diapain. Terus apalagi dikatakan buahnya kayak pepaya lah apa gitu. Kayak kita sendiri deh. Kita sendiri digituin marah kan. Ya harusnya dia tuh ngaca dulu gitu gimana ngomongin orang. Anaknya baik banget. Anaknya baik banget. Cuman kalau untuk kayak saya ngomongin disini juga susah ya. Gak ada gunanya juga. Yang pernah merasakan apa bantuan dari dia apa dari segi apapun ada yang tau lah. Cuman gak usah dipromo. Dia juga gak pernah ngomong perecehan seperti itu. Suka yang pernah ngomong perecehan kayak gitu. Buah dada, bongkar mesin, apa segala macem. Berarti itu dia merecehkan seluruh kaum wanita. Siapa sih yang pengen dibilang bongkar mesin? Coba mbak udah melahirkan dibilang bongkar mesin. Gak mau kan. Dan kata-kata seperti itu tidak boleh jangka pelajar. Apapun itu. Perecehan wanita secara nonverbal. Karena kemarin aku ke Komunas Perempuan. Mbak tau gak perecehan tuh tinggi banget. Perecehan terhadap wanita secara verbal dan maupun yang nonverbal. Orang-orang di luar sana gak ada yang berani speak up seperti saya. Mereka bilang. Nah mereka bersyukur banget ada yang mau speak up seperti saya. Gitu. Dan sejak tanggal 9 Mei ini ada. Apa sih undang-undangnya lupa terus gue? TPKS, TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual. Sejak 9 Mei. Oh saya sudah sama si saya. Eh saya sudah sama si saya. Saya sudah sama si dia. Iya. Sudah sama si dia. Biasalah kata dia kan ini. Rapokan saja sama si mu tidak akan berpengaruh. Gitu. Terus tadi dia bilang juga saya akan penjarain kau. Kok bisa ya dia penjarain gue ya? Gue mau nanya emangnya dia poisi apa instansi apa gimana sih? Kalau saya takut sama dia mah saya gak panggil di botak mbak. Saya diem. Di pagi cadel diem. Icep saya. Iya man. Jadi gitu saya langsung biang botak. Tak, tak, tak. Puas banget gue. Gue gak pernah sepuas itu. Iya man. Kalau saya takut sama dia mah saya gak panggil di botak mbak. Menganggap bahwa perilaku Rasman sudah kelewat batas. Kini keluarga dari Dennis Karista nampaknya begitu bersemangat dan akan mengawal kasus ini hingga menemukan titik terang. Dalam pengakuannya pihak keluarga dari Dennis meminta agar pihak yang berwajib untuk mengusut kasus pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh Rasman kepada Dennis. Dan seperti apakah penjelasan dari pihak keluarga yang akan terus berjuang mengawal kasus ini sampai memperoleh sebuah keadilan untuk Dennis? Ya dikasih hukumannya yang jeralah. Biar jeralah aja jangan terlalu comel. Kalau begitu kan kasih terus-terusan kan orang lain pasti begitu-begitu terus. Kalau ngeliat contoh kayak begitu kan. Kayak gitu aja. Iya dia setiap apa pasti cerita sih. Semuanya juga pasti cerita. Dia yang dikatain cadel terus udah gitu. Semualah semuanya. Jadi dia gak ini ya gak tauin dia-dia sakit hati. Tapi ada sakit hati juga. Sakit hatinya sih bukan dia yang terlalu sakit hati. Saya yang sakit hati gitu. Pokoknya saya push aja dong terus gitu. Ya kita lihat aja. Harusnya sih bisa ya. Karena kan itu udah pelecehan. Pelecehan terhadap wanita. Siapapun kan. Kalau pelecehan itu kan kejahatan kan. Apalagi menghina-menghina. Sampai kayak buah payudara. Apa semua kayak begitu memperagakan lah. Memperagakan itu kan. Iya pasti ada hukumnya. Apalagi perlindungan wanita kan ada. Memang begitu. Tapi dia sih memang ngomongnya cepat-ceplos. Cuman hatinya orangnya baik banget. Jadi kalau setiap dia ada masalah apa di keluarga. Dia pertama yang paling maju. Itu aja. Di antara keluarga temen-temennya juga begitu. Cuman memang ngomongnya memang begitu. Tapi hatinya memang gak kayak begitu. Enggak terlalu tau sih. Saya gak kasih terlalu banyak tau. Gak kasih nonton. Bahaya. Enggak. Ada sebagian tau. Cuman yang para-para gak tau lah. Nanya-nanya gitu aja. Karena kita gak kasih nonton juga sih. Cuman kita langsung fokusin ke yang lain ceritanya gitu. Iya. Ya harapannya ya. Itu hargailah perempuan. Semua perempuan. Jangan suka ngomongin. Masalah fisik lah. Ya harus menghargai dia juga lahirkan dari seorang perempuan. Iya. Nah gimana seandainya kalau dia juga dikatain orang gimana-gimana kan sakit hati. Dia juga punya anak perempuan deh kayaknya ya. Ya dia juga kayak anak perempuan. Coba aja anak perempuannya digituin marah gak deh. Enggak. Harusnya kan dia kan orang terpelajar ya. Kalau pengacara tuh pemikirannya juga beda. Deniz itu gak sekolah pengacara, gak sekolah tinggi loh. Gitu loh. Tapi kalau itu kan harusnya dia kan berpikir ya. Cara ngomong atau apa kan dia harus dipikirkan dulu gitu loh. Itu aja sih. Yang lainnya gak ada. Terima kasih telah menonton.